Polres Membramuraya Ola TKP pastikan penyebab kebakaran puluhan kios di Membramuraya. Guna memastikan penyebab kebakaran puluhan kios di Kasnaweja Distrik Membramurtengah pada Jumat sore kemarin, saat reskrim Polres Membramuraya dibantu anggota Polsek Membramurtengah melakukan olah tempat kejadian perkara pada Sabtu 6 Juli 2024 siang. Kapolres Membramuraya AKBP Suprap Tonok kepada wartawan Ainyu saat ditemui di lokasi kejadian membenarkan telah terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan kurang lebih 32 kios dan saat ini anggotanya sedang melakukan olah TKP. Kapolres juga menambahkan kebakaran hebat tersebut juga telah memakan korban jiwa seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun atas nama Alfrida dan jenazah korban telah diterbangkan untuk selanjutnya dimakamkan pihak keluarga di kampung halamannya. Nah, mengetahui ada kejadian ini segera mendatangi TKP ya. Kemarin awalnya kan proses pemadaman dulu, sekarang api sudah mulai dingin, tapi sementara ini mau dilakukan olah TKP dulu untuk lebih memastikan menyebabkan korban. Yang jelas korban satu orang, perempuan ya, umur 42 tahun, saat ini korban sedang dievakuasi. Untuk diketahui dari keterangan yang diperoleh di TKP, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur pada Jumat 5 Juli sore. Hingga berita ini naik ke meja redaksi kronologis sebab-sebab kebakaran dan kerugian materi belum dapat dipastikan dan masih menunggu informasi akurat dari pihak berwajib. Dari Mambra Meraya, Syors Vesai, kontributor AINews, melaporkan.